Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at horor psikologis yang berjudul Penjual Bakso. Buat kalian yang sudah penasaran dengan pengalaman horor seorang penjual bakso keliling, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Embun malam menyelimuti desa Sukamaju, udara dingin menusuk tulang menembus jaket lusuh Muji. Lampu jalanan yang remang-remang seakan enggan menebarkan sinarnya, membuat bayangan pohon-pohon tua di pinggir jalan menari-nari mengerikan. Jam, di pergelangan tangan Muji, menunjukkan pukul 10 malam, waktu yang sebenarnya tidak biasa lagi baginya. Sepi, ya, malam itu desa Sukamaju luar biasa sepi. Biasanya aroma masakan dari rumah warga masih terscium samar-samar. Anak-anak kecil masih asik bermain kejar-kejaran, dan suara obrolan warga yang berkumpul di pos ronda masih terdengar sayup-sayup. Namun, malam itu, hening yang mencekam seolah menggantung di udara. Muji mendorong kerubak baksunya dengan langkah gontai. Lelah, tubuhnya terasa berat setelah seharian berkeliling desa menjajakan bakso andalannya. Pikirannya berkecamuk memikirkan omset yang tidak seberapa besar hari ini. Kepala rumah tangga mana yang mau membeli bakso di malam yang begini sunyi? Sesampainya, di ujung desa, tempat yang biasanya dia singgahi untuk istirahat sejenak sebelum pulang, Muji merasakan hawa dingin yang tidak biasa, bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada sesuatu yang aneh. Hanya ada rumah tua berpagar tinggi yang berdiri angkuh di sebelah kiri jalan. Rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat dipenuhi debu dan lumut. Rumor yang beredar di desa menyebutkan bahwa rumah itu angker dihuni oleh arwah kentayangan. Muji bergidik. Dia tidak suka berada dekat rumah itu, apalagi di malam yang sunyi seperti ini. Namun, saat dia hendak memutar balik gerubaknya untuk pulang tiba-tiba terdengar suara seruan dari balik pagar rumah tua itu. Suara itu, suara laki-laki separuh bayah, memanggil namanya dengan nada pelan namun menusup jiwa. Muji, bakso pedasnya. Suara itu serap dan bergetar, seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. Muji terpaku jantungnya berdetak kencang. Tidak ada seorang pun yang pernah berani mendekat rumah tua itu, apalagi malam-malam. Tapi, suara itu nyata memanggil namanya. Rasa penasaran bercampur takut berkecamuk di dalam dadanya. Dia melirik ke gerubak bakso-nya, lalu ke rumah tua itu bergantian. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang mungkin mendengar suara itu. Namun, tidak ada siapapun, hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Ingin kabur, tapi rasa penasaran dan dorongan naluri bisnis. Bagaimanapun, pelanggan adalah raja. Membuat Muji memberanikan diri. Dia mendekati pagar rumah tua itu perlahan-lahan. Debut jantungnya nyaris memecahkan gendang telinganya. Siapa itu? Tanya Muji dengan suara bergetar. Muji melangkah dengan ragu-ragu mendekati pagar rumah tua itu. Suara yang memanggilnya tadi terhenti. Digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Dia mengintip kebalik pagar besi yang sudah berkarat dan berlumut. Di baliknya, hanya terlihat halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dan semak belukar yang tumbuh tidak terwurus. Dengan nafas yang tertahan, Muji memberanikan diri untuk memanggil lagi. Ada orang di sana? Suara itu kembali terdengar dan kali ini lebih jelas. Masuklah nak, aku ingin membeli bakso pedasmu. Muji ragu-ragu. Naluri waspadanya berteriak kencang, menyuruhnya untuk pergi menjauh dari rumah tua ini. Tapi, entah kenapa, ada rasa penasaran yang tidak tertahankan. Dia ingin mengetahui siapa yang berani berada di tempat angker ini apalagi malam-malam. Akhirnya, dengan langkah guntai dan perasaan takut yang bercampur aduk, Muji mendorong kerubak bakso-nya mendekati pintu pagar yang berderit saat dibuka. Di dalam halaman, suasana semakin remang-remang. Hanya cahaya redup dari lampu jalanan yang samar-samar menembus di daunan pepohonan yang rimbun. Di sini nak, kata suara itu lagi, berasal dari arah teras rumah tua. Muji mendorong kerubak bakso-nya lebih dekat lagi. Sosok laki-laki separuh bayah, kurus kering dengan wajah pucat pasi berdiri di teras rumah. Matanya yang cekung menatap Muji dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Muji berdiri. Pria itu mengenakan baju kuku lusuh dan kain sarung yang kotor. Penampilannya seram, persis seperti hantu-hantu yang biasa diceritakan oleh orang tua di desa. Mau beli bakso pedas siapa? Tanya Muji dengan suara bergetar. Laki-laki itu menganggup. Iya nak, aku dengar. Bakso kamu yang paling pedas di desa Sukamaju. Benarkah? Muji sedikit lega. Alhamdulillah, biasanya orang senang dengan rasa pedasnya. Jawabnya sedikit lebih percaya diri. Tolong, buatkan aku tiga mangkok bakso yang paling pedas ya nak. Pinta laki-laki itu. Muji mulai menyiapkan pesanannya dengan cekatan. Dia menuangkan kuah kaldu yang sudah mendidih ke dalam mangkok. Lalu memasukkan isian bakso sapi, toke, mie kuning, dan pangsit. Tidak lupa, dia menambahkan sambal ekstra pedas sesuai permintaan. Lampu Petromak. Yang biasa digunakan Muji untuk menerangi gerobaknya agak redup karena minyaknya hampir habis. Cahaya remang-remang itu semakin menambah suasana mencekam di halaman rumah tua. Tangan Muji bergetar sedikit saat menuangkan sambal ke dalam mangkok. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya mengalihkan perhatiannya dari sosok pembeli yang aneh ini. Setelah beberapa menit, tiga mangkok bakso pedas pun siap disajikan. Aroma gurih kuah kaldu bercampur dengan wangi harum bawang goreng dan aroma menyengat. Dari sambal memenuhi udara malam. Muji membawa ketiga mangkok bakso itu ke teras rumah tua. Laki-laki separuh bayah itu menatap mangkok bakso dihadapannya dengan sorot mata yang berbinar. Wah, baunya luar biasa, ujarnya pelan. Dia mengambil sumpit dan sendok stainless yang disodorkan oleh Muji. Lalu mulai mencicipi bakso. Sesuap demi sesuap masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya yang tadinya pucat pasi itu perlahan berubah. Bibirnya memerah, urat-urat didahinya menegang dan nafasnya terlihat memburu. Namun, alih-alih terlihat kesakitan. Laki-laki itu justru menunjukkan ekspresi yang aneh. Matanya terpecam, tubuhnya sedikit bergoyang dan dia mengeluarkan suara desahan nikmat. Enak sekali, serunya. Sambil terus melahap bakso dengan lahap. Rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa. Aku belum pernah merasakan bakso seenak ini. Muji melongo melihat reaksi pembeli misterius itu. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedasnya akan kepedasan dan kewalahan. Mereka akan bergeringat, menggap-megap dan bahkan ada yang sampai menangis. Tapi, laki-laki ini justru terlihat seperti sedang menikmati makanan terenak di dunia. Mau tambah lagi, nak? Pinta laki-laki itu. Suaranya sedikit bersendat karena kepedasan, namun dengan nada penuh semangat. Tolong, buatkan aku satu mangkok lagi. Muji semakin terperangah. Muji masih terpaku melihat reaksi tidak biasa dari pembeli misterius itu. Rasa penasaran, bercampur takut, semakin berkecamuk di dalam dadanya. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedas buatannya akan kewalahan dan bereaksi berlebihan. Tapi, laki-laki separuh bayah ini justru seperti orang kesetanan, melahap bakso dengan lahap dan meminta tambah. Sejenak, Muji mempertimbangkan permintaan tersebut. Kepalanya terbayang omset yang akan bertambah malam itu. Namun, bayangan wajah pucat pasi dan sorot mata kosong pembeli misterius itu juga terlintas di benaknya. Bapak, yakin? Tanya Muji akhirnya. Suaranya bergetar. Bakso saya ini sangat pedas lupa. Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Kawanya kering dan parang menggema di halaman rumah tua yang sunyi. Nak, belum pedas namanya kalau belum membuatku bergeringat dan berteriak kepanasan, ucapnya. Matanya berbinar-binar. Cepatlah, buatkan satu mangkok lagi. Tidak kuasa menolak godaan uang, Muji pun kembali sibuk menyiapkan pesanan. Dia menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso dan bahan pelengkap lainnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menambahkan sambal ekstra pedas melebihi takaran normalnya. Pikirannya kacau. Ada ketakutan yang semakin membayangi. Namun bayangan uang yang akan didapatnya malam itu seakan membiusnya untuk mengabekan firasat buruknya. Setelah beberapa menit, mangkok keempat berisi bakso super pedas pun siap disajikan. Muji membawanya ke tiras rumah meletakkan di hadapan pembeli misterius. Laki-laki itu langsung melahap bakso tersebut dengan beringas. Wajahnya memerah. Urat-urat di lehernya menegang dan matanya melotot menahan rasa pedas yang luar biasa. Namun, dia tidak berhenti makan. Dia terus melahap bakso hingga tandas tidak tersisa. Muji memperhatikannya dengan nafas tertahan. Rasa takutnya kian memuncak. Dia baru menyadari kebodohannya. Uang memang menggiurkan. Tapi sekarang dia berada di tempat angker. Di tengah malam bersama pembeli yang sangat aneh. Enak sekali, erang laki-laki itu. Suaranya serah karena menahan kepedasan. Benar-benar luar biasa. Dia menyadarkan dirinya ke tiang teras terengah-engah. Muji datang memberanikan diri untuk berkata. Semuanya jadi 20 ribu, pak. Laki-laki itu merogoh sakunya. Wajahnya mulai terlihat panik. Dia mengaduk-aduk saku baju kokonya yang lusuh. Lalu membalikkan saku celana sarungnya yang kotor. Namun, tidak ada yang ditemukannya. Aduh, nak. Bumamnya suaranya bergetar. Aku lupa membawa uang. Muji langsung merasa kesal. Rasa lelah dan takut yang selama ini dipendamnya meledak seketika. Kalau tidak punya uang, jangan beli, pak. Bentaknya. Saya sudah buang-buang tenaga dan bahan untuk membuat bakso ini. Laki-laki itu terpunduk. Maafkan aku, nak. Ucapnya lirih. Aku memang tidak membawa uang. Sebuah senyuman yang mengerikan. Tiba-tiba terkembang di wajah pucat pasinya. Senyum itu dingin dan penuh niat jahat. Muji merinding sekujur tubuhnya. Tapi, laki-laki itu melanjutkan. Suaranya berbisik. Aku bisa membayarmu dengan hal lain. Muji terhenyak. Perasaan takutnya memuncak. Apa maksud, bapak? Tanyanya dengan suara gemetar. Laki-laki itu mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Matanya yang kosong menatap Muji dengan intensitas yang mengerikan. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak pelan. Mengucapkan kata-kata yang membuat darah Muji berdesir dingin. Aku bisa membayarmu dengan kepalaku sebelum Muji sempat bereaksi. Laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Berakanya cepat dan lincah lalu dengan hentakan kejam. Dia memutar kepalanya sendiri hingga terlepas dari tubuhnya. Kepala berlumuran darah itu terguling jatuh di kaki Muji mengeluarkan suara dentingan saat membentur lantai keramik yang dingin. Ceritan Muji yang histeris. Menggema memedah keheningan malam. Dia terhuyung mundur menjatuhkan gerubak baksonya ke tanah. Kepalanya berputar. Penglihatannya kabur. Dan rasa takut yang luar biasa mencengkram seluruh tubuhnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pembeli misterius itu. Laki-laki separuh bayah yang aneh. Telah memenggal kepalanya sendiri dan menawarkannya sebagai pembayaran. Muji berteriak sekuat tenaga. Berharap ada yang mendengarnya. Namun hanya suara angin malam yang berdesir di antara dedaunan dan suara hewan nokturnal yang terdengar di kejauhan. Dia terjebak di tempat angker itu. Dikelilingi oleh kegelapan dan rasa takut yang tidak terkira. Dia mencoba bangkit dari tanah. Namun kakinya terasa lemas. Pandangannya tertuju pada kepala berlumuran darah yang tergeletak di kakinya. Matanya yang kosong. Menatapnya dengan tatapan dingin dan menusuk. Muji merasa seperti terhipnotis. Tidak mampu mengalihkan pandangannya dari kepala itu. Pikirannya kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut, panik, dan kebingungan. Bercampur aduk di dalam benaknya. Dia ingin lari. Ingin menjauh dari tempat mengerikan itu. Namun kakinya tidak mampu bergerak. Terima kasih telah menonton.